Gagal menyalip kendaraan lain, sebuah bus mikro yang membawa rombongan santri dari Pondok Pesantren di Bantul, Yogyakarta menabrak pembatas jalan dan terguling di kilometer 432 Tol Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Empat orang tewas di lokasi kejadian dan puluhan lainnya luka-luka. Sebuah bus mikro dalam kondisi terguling bisa mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 432 Tol Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat bus mikro yang membawa rombongan santri asal Bantul, Yogyakarta, melaju kencang dari arah Solo menuju Semarang. Saat melintasi lokasi kejadian, bus mikro yang mengakut 25 orang santri dan pengasuh tiba-tiba saja oleng dan menabrak pembatas jalan hingga terguling. Kencangnya benturan membuat kondisi bus rusak parah dan seluruh penumpang terluka. Empat orang tewas di lokasi kejadian sedangkan 21 korban lain yang mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Petugas menduga kecelakaan terjadi akibat bus mikro gagal menyalip kendaraan lain sehingga menabrak pembatas jalan dan terguling. Jenazah empat korban telah dibawa ke kamar jenazah rumah sakit umum daerah Ungaran. Sementara puluhan korban luka-luka kini dirawat di dua rumah sakit yakni RSUD Ungaran dan rumah sakit Kusuma Ungaran. Dari Kebupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, INews melaporkan. Ebu Mirsa, kita beralih ke informasi kriminal. Pasutri bandar narkoba di desa Tabuyung, Mandaring Natal, Sumatera Utara digrebek polisi. Ironisnya, pasutri tersebut baru keluar dari penjara dengan status masih bebas bersyarat atas kasus yang sama. Bu dan istrinya, MD, tak berkutik saat polisi menemukan ratusan gram sabu dan lebih dari satu kilogram ganjak kering di bawah tempat tidur mereka. Polisi mengerabak rumah bandar narkoba ini berkat laporan warga yang resah atas ulah keduanya. Pasutri diketahui secara terang-terangan menjual sabu dan ganja, bahkan dengan paket hemat seharga 20 ribu rupiah per paket. Ironis, pelaku juga diketahui baru keluar dari penjara dengan status masih bebas bersyarat atas kasus yang sama. Yang bersangkutan adalah dalam bidanan dengan kasus yang sama, dia dilepas pada bulan 1 dan masih dalam masa percobaan. Percobaan, yang selesai percobaan bulan 8. Namun dengan adanya kasus ini, otomatis langkah yang diambil menyelidikan akan kita kawal terus sampai dengan proses persidangan. Barang-barang haram tersebut diketahui diperoleh pelaku dari berbagai tempat, mulai dari Aceh, Medan, hingga Pekanbaru. Berdasarkan pengakuan pelaku, dalam sebulan mereka bisa memperoleh keuntungan hingga 280 juta rupiah. Akibat perbuatannya, Pak Sutri ini terancam hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal hukuman seumur hidup. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, INews, melaporkan. Masih dari Sumatera Utara, Pemirsa, kepolisian juga berhasil menggagalkan pasangan suami istri yang kedapatan membawa 25 kilogram sabu di Tanjung Balai. Rencananya sabu akan diberikan ke kurir lainnya dengan upah 5 juta rupiah per kilogram. Pasangan suami istri diberhentikan tim Sat Narkoba Pores Asahan saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Petugas mencurgai kedua pelaku dan lakukan pengdedahan. Benar saja, petugas menemukan 13 paket diduga sabu. Tengok-tengok ya. Tengok ini. Pelaku pun mengakui, barang yang mereka bawa adalah narkoba. Setelah pengembangan, petugas kembali menemukan 12 paket sabu yang disimpan di dalam rumah. Total, pasut ini memiliki 25 paket sabu dengan berat 25 kilogram. Rencananya, paket sabu akan diserahkan ke kurir lainnya dengan upah 5 juta rupiah per kilogram. Dan pada saat itu mereka membawa tentengan yang kami suruh kei berisi sabu. Pada saat itu langsung mereka akan mengamankan narkotika pengeredahan. Dan ditemukanlah di tas tersebut sebanyak 13 bungkus diduga kristal narkotika jenis sabu. Dan setelah itu dilakukan pengembangan pengeredahan di rumah narkotika pelaku. Tapi ditemukan lagi sebanyak 12 bungkus kristal yang didunggar narkotika pengeredahan di sabu. Dan semuanya adalah bentuk plastik narkotika narkotika. Di bawah kemian. Bukan ini suami istri kemana? Suami istri. Kurir berapa upah yang mereka dapat? Mereka ini hanya kurir. Lantara itu berdasarkan pengetarangan yang bersambutan di selka. Yang bersambutan dapat upah 5 juta rupiah per kilogram. Polisi pun masih lakukan pengembangan terhadap jaringan tersangka. Pasangan suami istri pun terancam penjara maksimal 20 tahun hingga seumur hidup atau hukuman mati. Dari Asan, Sumatera Utara, Ulil Amri, I News melaporkan. Pemirsa komplotan pencuri di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap Polsek Tamalandrea saat diamankan dua pelaku yang merupakan paman dan juga keponakan sempat melarikan diri dan juga terjadi aksi kejar-kejar. Sejumlah anggota kepolisian dari Polsek Tamalandrea, Makassar, Sulawesi Selatan terlibat aksi kejar-kejaran terhadap buah kucuran mor. Polisi mengejar dua orang pelaku ceran mor yang masih memiliki hubungan keluarga yaitu paman dan keponakan. Sang paman atas nama Aco berperan sebagai pengintai sementara keponakan atas nama Agus bertugas sebagai eksekutor. Saat pengembangan kasus, salah satu pelaku ditempak kakinya karena hendak melarikan diri. Kini kedua pelaku sudah diamankan dan petugas tengah mendalami kasus ini. Tentunya karena ini adalah pencurian, pencurian pemberatan kami terapkan atau kami sangkakan terhadap pelaku ini atau tersangka ini Pasar 363 ayat 1, KUH Pidana. Ancaman berapa lalu? Ancaman hukuman pasal tersebut ya tentunya 7 tahun. Sebelumnya, petugas mendapatkan laporan pencurian sepeda motor yang terekam kamera pengawas di sebuah ruko. Terlihat dua orang pria tengah mengawasi motor yang terparkir dan komplotan ini dengan mudahnya mengintai serta mencurinya. Polisi pun mengimbau warga memasang CCTV di tempat usaha ataupun tempat tinggal mereka agar bisa memantau dan mencegah aksi kriminalitas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Mohd Nurboneh, AINUS melaporkan. Pemirsa aksi pencurian nasabah bank di Brebas, Jawa Tengah terekam kamera CCTV. Uang tunai senilai Rp150 juta, raib di bawah empat pelaku. Beginilah aksi empat orang perampok yang terekam kamera CCTV saat beraksi di halaman parkir sebuah minimarket di jalur Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Kejadian berawal saat korban Ega Prasetyo bersama adiknya memarkir sepeda motor di sebuah minimarket di jalur Pantura, Brebes usai mengambil uang di bank sebesar Rp150 juta. Tak lama berselang, datang empat orang kawanan perampok menggunakan dua sepeda motor. Mereka sebelumnya telah membuntuti korban saat mengambil uang di bank. Kawanan perampok ini kemudian membobol jog sepeda motor korban dengan menggunakan kunci letter T dan berhasil membawa kabur uang senilai Rp150 juta dalam kantung plastik. Membuka jog kemudian mendapatkan bahwa uang sebesar Rp150 juta gila. Seperti itu Pak, kronologi awalnya. Kemudian pelapor membuat laporan kepada kami. Dari situ kemudian kita tindak lanjutkan dengan melakukan senangkaian penyelidikan dan penyelidikan. Di mana kemudian kita berhasil mengamankan pelaku, terduga pelaku atas nama Trio Munggul Ogo. Dari keterangan pelaku, kawanan pencuri ini sudah beraksi sebanyak tiga kali dengan menyasar nasabah bank. Polisi kini tengah memburu tiga pelaku lainnya yang masih buron. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar Anews melaporkan. Pemirsa seorang wanita warga negara asing asal Australia tewas terseret ombak di pantai Balian, Tabanan, Bali. Nah asnya korban tewas setelah berusaha menyelamatkan warga negara asing asal Jerman yang nyaris tenggelam terseret ombak. Jaset Laidli Craig Stewart, 56 tahun asal Australia yang sempat hilang terseret ombak di pantai Balian, Banjar Dinas Pengasaham, Desa Lalanglingga, Selimandik Barat, Tabanan berhasil ditemukan. Korban sebelumnya hendak menyelamatkan warga negara asing asal Jerman, Mirkostala. Yang lebih dulu terseret ombak ketika berenang di pantai Balian. Awalnya ketika berjalan pinggir pantai, korban Craig Stewart mendengar korban Mirkostala meminta tolong dari tengah laut. Melihat setelah terseret arus laut, korban Craig Stewart berinisiatif menyelamatkan Mirkostala. Namun malah Craig Stewart yang terbawa arus saat berusaha menyelamatkan setelah. Korban berhasil selamat usai mendapat bantuan WNA asal Ukraina, Maria Teresko, dengan menggunakan papan surfing. Setelah melakukan pencarian, pada hari ketiga pencarian timsar jasad korban ditemukan di Palai Secret Bay. Tingginnya gelombang laut dan cuaca yang tidak menentu membuat timsar kesulitan menemukan korban. Yang kami hadapi di lapangan yaitu dengan cuaca, yaitu gelombang untuk gelombang di pantai tengah saan ini yaitu sampai susunnya susun 5. Setelah dievakuasi, or timsar gabungan, jendela korban selanjutnya dibawa menuju Puskesumar Selimadek Barat sambil menunggu keluarga korban dari Australia. Dari Tampadan Bali, Bagus Alin, AIN News melaporkan. Pemirsa, polisi menyebut ada sejumlah luka pada jasad ibu dan anak balitanya yang ditemukan di rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat. Sementara itu, polisi terus mendalami pemeriksaan terhadap suami korban dan juga sejumlah saksi lainnya. Polisi terus mendalami kematian ibu dan bayi di sebuah rumah kontrakan di Bojong Sari, Depok, Jawa Barat. Dari penyelidikan sementara, polisi menemukan sejumlah luka pada tubuh kedua korban, termasuk luka lebam dan luka diduga akibat jeratan di leher. Sementara itu, petugas puselapor di rumah sakit Polri Keramat Jati, Jakarta masih mengotopsi jasad korban. untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Polisi juga terus memeriksa keterangan sumber saksi, termasuk suami korban. Sampai saat ini, dari puselapor, di rumah sakit, 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 di rumah sakit. Sebelumnya, warga pondok petir Bojong Sari, Depok, digegerkan dengan kematian ibu dan bayinya yang tewas di sebuah rumah kontrakan pada Kamis malam. Kedua jasad pertama kali ditemukan oleh suami korban dalam kondisi tergeletak di dalam kamar tidur. Dari Depok, Jawa Barat, Iurizki, AY News melaporkan. Pemirsa Polres Blitar Kota gelar rekonstruksi kasus tewasnya Santri akibat dilempar kayu berpaku oleh sang ustad. Total ada 23 rekan yang diperankan oleh tersangka dan juga beberapa pemeran lainnya. Usai dilakukan penyidikan dan otopsi terhadap jenazah MKA, 13 tahun. Kini pihak kepolisian menetapkan MUA. Ustad dari Santri tersebut sebagai tersangka. Saat ini, MUA telah melakukan rekonstruksi terhadap kasus yang menewaskan Santrinya tersebut. Terdapat 23 rekan yang ia peragakan ulang untuk memperjelas kronologi kejadian. Adegan ada 23 adegan yang diperagakan itu sudah jendulkan itu sudah lebih jelas lagi periksaan yang terjadi dan menurunkan nanti itu sudah cukup. Sebelumnya, nasib naas dialami MKA, Santri 13 tahun dari sebuah pondok pesantren di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Korban meninggal dunia usai terkena lemparan kayu berpaku yang tepat mengenai kepala belakangnya. Korban tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan sebelum akhirnya meninggal. Pihak kepolisian belum dapat memastikan apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Dari Blitar, Jawa Timur, Roby Ritwan, AINUS, melaporkan. Memirsa puluhan anggota Polres Trenggalek, Jawa Timur mengalami kelebihan berat badan atau obesitas mencapai 140 kg. Mereka pun diwajibkan untuk mengikuti program penyakit penurunan berat badan. Hasil screening tim kesehatan ditemukan sekitar 60 anggota Polres Trenggalek yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Mereka berasal dari berbagai kesatuan dan polsek jajaran. Dari ke-60 polisi obesitas ini terdapat beberapa yang memiliki berat badan di atas 100 kg. Bahkan salah satunya berbobot mencapai 140 kg. guna mengurangi dampak buruk bagi kesehatan, seluruh anggota polisi obesitas diwajibkan mengikuti program penurunan berat badan. Dengan pengawasan ketat, anggota polisi ini diharapkan bisa kembali mendapatkan berat badan ideal sehingga menunjang mobilitas sebagai petugas. setiap siang kita laksanakan lari siang yang mungkin dilalui dengan jalan yang mungkin bertahap lari. Jangan dipaksakan karena banyak anggota yang berat badan besar-besar itu belum lari bisa nanti malam cedera. Tak hanya olahraga, para polisi obesitas ini mendapatkan motivasi untuk menjalani program diet dengan pengaturan pola makan. Dari Terenggalek, Jawa Timur, Agus Faisal, AINews, Pelaporkan. Anda kembali di AINews yang pemirsa jelang hari pelatikan presiden dan juga wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka pimpinan sejumlah negara mulai tiba di Indonesia dan pagi ini wakil pertama Perdana Menteri Rusia Denis Manturov tiba di Bandar Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Keretaan Denis disambut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga. Kedatangan Denis juga disambut secara kenegaraan oleh para pasukan TNI. Bendera Rusia dan Indonesia juga dikibarkan berdampingan. Setelah proses penyambutan, Denis langsung menaiki mobil dan juga meninggalkan lokasi. Sementara sehari sebelumnya, Presiden Federasi Jerman 2010-2012, Christian Wolff tiba lebih dulu di Indonesia. Keretaan Wolff disambut Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono di Lanut Halim Perdana Kusuma. Ahaye pun ucapkan terima kasih atas kesediaan Wolff hadir di Indonesia. Seperti diketahui, Kemenlu undang sejumlah kepala negara sahabat untuk hadiri pantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan juga wakil presiden terpilih pada besok 20 Oktober. Dan selain kepala negara, terdapat pula sejumlah pejabat negara setingkat menteri yang hadir. Dan pemirsa, jelang pelantikan presiden besok pagi ini sejumlah pimpinan negara mulai tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Muhammad Zul Hilmi. Ya, selamat siang Hilmi. Siapa saja pimpinan negara yang sudah tiba di Indonesia? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Aulia dan juga pemirsa. Memang untuk saat ini kami masih menunggu sejumlah kedatangan dari tamu-tamu negara sahabat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan untuk saat ini kami masih menunggu sesaat lagi begitu kedatangan dari delegasi negara sahabat yakni dari Laos yang diperkirakan akan tiba pada pukul 11.35 waktu Indonesia Barat ini yang informasi kami terima ini akan hadir yakni Wakil Presiden Laos yakni Pani Yatotu yang akan hadir di Jakarta untuk menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober esok. Dan memang kalau kami bisa menggambarkan ini pengamanan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta di Terminal VVIP maksud kami ini sangat ketat begitu. Kami tadi saat memasuki kawasan Bandara Soekarno-Hatta ini sudah berjaga beberapa personil dari kepolisian kemudian di sekitar Terminal 3 VVIP ini sudah banyak sekali personil TNI dan juga Polri yang memang menjaga sejak pagi hari tadi begitu untuk mengamankan kedatangan dari tamu-tamu ataupun delegasi negara-negara sahabat untuk menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 dan tadi pun pada pagi hari di Bandara Soekarno-Hatta ini sudah hadir begitu Wakil Perdana Menteri Rusia yakni Denis Manturov yang disambut langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga tadi Denis Manturov tiba sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan dikabarkan langsung menuju ke Jakarta untuk beristirahat sebelum nantinya pada esok hari menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di gedung DPR-MPR dan untuk hari ini pun di Bandara Soekarno-Hatta ada beberapa pejabat atau delegasi negara sahabat yang akan mendarat di sini diantaranya yang akan hadir yakni delegasi dari Laos kemudian nanti siang akan disusul oleh delegasi dari Vietnam pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kemudian ada juga delegasi dari Vanuatu pada pukul 13 lebih 15 waktu Indonesia Barat dan selain Bandara Soekarno-Hatta Sekretariat Presiden juga menyiapkan Bandara Halim Perdana Kusuma untuk pendaratan dari delegasi negara-negara sahabat ini dan tentunya kita akan melihat begitu bagaimana nantinya tamu-tamu ataupun delegasi negara sahabat ini hadir ke Jakarta untuk menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober esok Aulia Terima kasih Muhammad Zulilmi atas laporan Anda selamat dan selamat bertugas kembali Pemirsa Istana siap menyambut Presiden baru Prabowo Subianto berbagai cara penyambutan dilakukan termasuk dengan pelepasan Presiden Jokowi Dodo saat pernah tugas dan juga kembali ke Solo Persiapan jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto terus dilakukan Geladi Bersih telah dilakukan yang diikuti jajaran protokoler dan paspampres Mereka melakukan simulasi kedatangan dan kepergian rombongan tamu negara yang akan hadir pada 20 Oktober mendatang Sementara itu Presiden Jokowi Dodo juga menggelar acara makan siang bersama-sama dengan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 Presiden Jokowi juga mengemasi barang-barangnya dari istana dan kediamannya Jadi ini semacam pertemuan terakhir antara Bapak Presiden dengan anggota Kabinet dan itu dilakukan lebih rileks melalui makan siang bersama Sudah dilakukan oleh Bapak Presiden ya jadi Bapak Presiden sudah berkemas seperti teman-teman juga ketahui dan juga disampaikan oleh Bapak Presiden ya kemas-kemasnya sudah dilakukan jauh-jauh hari baik itu di istana maupun di kediaman di Bogor Pasca pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto Jokowi juga akan langsung pindah dari istana dan kembali ke Solo Jawa Tengah Setiap mantan kepala negara atau wakil kepala pemerintahan itu seperti Wapres dan mantan Presiden itu memiliki aturan dalam pengawalan dan itu sudah disiapkan dan yang kedua dalam mengenai skenario kembali ke Solo itu intinya Kementerian Sekretariat Negara menyiapkan berbagai skenario ya apakah beliau akan berkenan melalui darat ataukah melalui udara pesawat komersilnya seperti apa nanti akan diupdate kepada teman-teman Kementerian Sekretariat Negara telah mempersiapkan kendaraan untuk perjalanan Jokowi kembali ke Solo Kendaraan itu berjenis minibus dan akan digunakan jika Jokowi berkenan kembali ke Solo melalui jalur darat Jakarta Tim Liputan AI News melaporkan Pemirsa satu persatu lokasi pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah dipersiapkan pengamanan pun tengah disiagakan agar pelantikan Presiden 20 Oktober esok hari berjalan dengan lancar dan aman Gedung MPRDPRRI terus bersiap sebagai tempat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raga Buming Raga MPRRI telah merampungkan persiapan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Minggu 20 Oktober 2024 mulai dari penjemputan serta penyambutan tamu dan kepala negara prosesi pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden hingga keamanan perlengkapan acara seperti layar besar dan dekorasi juga telah tersedia rencananya akan ada 1.200 tamu undangan yang akan hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih sementara itu sebanyak 115.000 personel gabungan akan disebar di beberapa titik untuk mengamankan tamu-tamu kenegaraan tepatnya sebanyak 100.000 personel TNI Angkatan Darat Laut dan Udara diterjunkan dalam operasi pengamanan kemudian 15.000 personel kepolisian akan disebar dalam beberapa titik vital di Jakarta Perusahaan telah melaksanakan apel kesiapan dalam rangka pelaksanaan pengamanan pelantikan Presiden jumlah personel dari TNI 100.000 kita mitigasi terus sebelum menanti pelaksanaan dan setelah kegiatan acara terkait dengan ancaman tersebut kita koordinasi dengan Polri dan Satuan Intelijen yang ada di wilayah terutama khususnya di Jakarta total personel yang melaksanakan kegiatan pengamanan kurang lebih 15.000 hari ini tergabung dalam apel gelar pasukan ini kurang lebih sekitar 2.000 karena yang lain sudah kita tugaskan untuk melaksanakan inset di titiknya masing-masing tentunya di dalam pengamanan kali ini kita terbagi menjadi 8 Satgas dan kemudian tentu yang harus kita antisipasi adanya potensi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan tentunya ada yang bentuknya ikut bergabung operasi pengamanan TNI Polri telah dimulai sejak 17 Oktober dan akan dilakukan hingga 23 Oktober 2024 Tim Liputan AIS melaporkan memberi akan peltikan Prabowo Gibran yang akan berlangsung besok sejumlah panggung pesta rakyat didirikan di sepanjang jalan Semangki Sudirman Tamren hingga ke Istana selengkapnya kita akan simak bersama laporan dari Giselia Nurahma dari kawasan Sudirman Jakarta ya pemirsa dalam rangka menyambut peresmian Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024 2029 pada tanggal 20 Oktober mendatang rencananya pesta rakyat akan digelar di sepanjang ruas jalan arteri di Jakarta mulai dari Jalan Semangki hingga Istana Merdeka terdapat tujuh lokasi acara hiburan yang diberi nama Panggung Indonesia dengan masing-masing panggung ini menampilkan atau merepresentasikan masing-masing pulau besar di Indonesia mulai dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua salah satunya di Jalan Sudirman tempat kami melaporkan saat ini yang merepresentasikan Pulau Sumatera dan nantinya akan menampilkan berbagai artis ternama Indonesia seperti Kotak Band dan juga Melody Band dari pentauan kami saat ini pemirsa Panggung Sumatera masih belum 100% selesai dan masih dalam tahap pembangunan serta kami juga tidak melihat adanya pengamanan yang cukup ketat dan kami tidak melihat adanya ornamen-ornamen tertentu yang dipasang rencananya setelah resmi dilantik Prabowo-Gibran dijadwalkan akan menghampiri satu persatu panggung rakyat di sepanjang Jalan Sudirman hingga Istana Merdeka untuk langsung menyapa masyarakat pertama kalinya sebagai presiden dan wakil presiden kemudian sebanyak 6.757 personil gabungan akan disiagakan untuk mengamankan rangkaian kegiatan saat pelantikan tersebut kemudian bagi masyarakat yang ingin mengikuti rangkaian acara ini dari pihak kepolisian menghimbau agar masyarakat menggunakan kendaraan umum seperti LRT MRT dan juga Transjakarta demi kelancaran berlangsungnya acara pihak kepolisian juga menghimbau agar masyarakat tidak parkir sembarangan karena pihak keamanan sudah menyediakan sejumlah kantong parkir diantaranya terletak di Senayan Irti dan juga gedung-gedung di sekitar Jalan Sudirman Tamerin sementara untuk pengalihan arus lalu lintas di lantas Polda Metro Jaya yakni Kompes Latif Usman mengatakan bahwa untuk arus lalu lintas ini masih diberlakukan atau diberlakukan secara situasional dari Jakarta Giselya Nur Ahmadiyas Triawan AINYUS melaporkan Pemirsa meski tinggal menghitung hari tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia rumah pensiun Jokowi Dodo nampak belum jadi meski demikian warga sekitar tetap menyambut baik pembangunan tersebut negara menyiapkan rumah pensiun untuk Presiden Jokowi di Colomadut Karakanyar Jawa Tengah meski demikian rumah tersebut masih dalam proses pembangunan pembangunan rumah masih dalam proses pembuatan fondasi dan pengecoran diang dipilihnya lokasi tersebut sebagai rumah pensiun Jokowi mendapat tanggapan dari warga sekitar adanya rumah pensiun Jokowi di kawasan mereka akan memberikan dampak positif Saya kira untuk dampak positif lah tidak ada dampak negatif pembangunan juga rapi itu pembangunan rapi tidak ada untuk transportasi masuk keluar sampai membuat macetnya jalan ada di situ tidak mas memang ini keberuntungan Kecamatan Colomadut Kabupaten Karakanyar yang mana beliau sudah punya rumah di Solo sumber juga membangun di wilah Tolomadut Presiden Jokowi Dodo tinggal menghitung hari sebelum digantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto perbesok Jokowi tidak lagi menjabat Presiden dan akan pulang ke Solo Jawa Tengah Dari Karakanyar Jawa Tengah Senduar INews melaporkan Pemirsa Anda menyaksikan INews siang bersama saya Arlis Tahadi dan kita ke informasi selanjutnya dimana ada 109 tokoh telah dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi calon Menteri dan Wakil Menteri serta Kepala Badan di Kabinet Prabowo Gibran mereka pun telah menjalani pembelakan pembekalan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor Jawa Barat Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil ratusan tokoh kekediamannya di Jalan Kertanegara Jakarta pada 14 dan 15 Oktober 2024 para tokoh ini dipanggil untuk menjadi calon Menteri Wakil Menteri dan Kepala Badan di Kabinet Prabowo Gibran 109 tokoh yang telah dipanggil kemudian berkumpul di kediaman Prabowo di Hambalang pada 16 Oktober 2024 sebagai calon Menteri mereka mendapat pembekalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto jika melihat jumlah tokoh tersebut jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran diprediksi akan lebih banyak dibandingkan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo bahkan beredar kabar Kabinet Prabowo Gibran akan diisi oleh lebih dari 44 kementerian dan 59 wakil menteri Presiden terpilih Prabowo Subianto pun tak menampik mengenai Kabinet Gemuk di pemerintahannya nanti bersama Gibran Rakabumi Raka menurutnya Kabinet Gemuk sebagian hal yang lumrah lantaran Indonesia merupakan negara yang besar namun jika dibandingkan dengan negara yang populasinya lebih banyak dari Indonesia seperti Amerika Serikat dan China jumlah kementerian di Indonesia lebih banyak Amerika dengan jumlah penduduk 364 juta hanya diisi oleh 15 setingkat menteri ada pun China dengan jumlah penduduk lebih dari 1 miliar diisi oleh 21 kementerian Tim Liputan AI News melaporkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setia Budi resmi dilantik sebagai PJ Gubernur Jakarta Presiden Jokowi Dodo menunjuk Teguh Setia Budi sebagai Pejabat Gubernur Jakarta atau menggantikan Heru Budi Hartono Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setia Budi dilantik sebagai Pejabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Pejabat sebelumnya Heru Budi Hartono setelah terima jabatan ini dilakukan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta keputusan ini tertuang dalam keputusan Presiden nomor 125P tentang pemberhentian dan pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta dalam keputusan Presiden tersebut Heru Budi Hartono diberhentikan secara hormat sebagai PJ Gubernur Jakarta dan digantikan oleh Teguh Setia Budi Kami tidak meragukan Pak Teguh akan mampu tapi tentunya perlu koordinasi dengan Pak Heru terus-menerus tadi saya sampaikan agenda yang harus dikerjakan adalah mendukung berlangsungnya proses handing over pemerintahan pemerintahan nasional pemimpinan pemerintahan nasional tanggal 20 Oktober dan seterusnya dan kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan reguler pemerintahan provinsi tetap berjalan selain melanjutkan apa yang sudah ada ada tugas-tugas yang di depan mata yaitu bagaimana ikut mensuskan terkait dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Pilih yang insya Allah akan dilaksanakan hari minggu depan kemudian kemudian juga terkait dengan program-program pastinya kami juga mencermati berbagai program yang ada apa yang sudah baik di zaman PJ sebelumnya Bapak Heru pastinya kami akan lanjutkan apa-apa yang kurang mari sama-sama kita perbaiki Teguh mendapatkan dukungan dari mayoritas fraksi di DPRD Jakarta untuk menjadi PJ Gubernur Jakarta terdapat 8 fraksi DPRD yang mengusulkan Teguh yakni PKS Girindra Golkar PKB P3 PAN Demokrat Perindo PSI dan juga Nasdem Teguh menyengkirkan calon lainnya yakni PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan PLT Sekjen Kemendagri Tom Sitohir dari Jakarta Hadis Tiarifa Abdul Rosit AI News melaporkan Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rono Karno atau Sidul belusukan ke Pasar Jangkrik Matraman Jakarta Timur Rono Karno mendengarkan keluhan pedagang pasar mengenai keterbatasan lahan Pasar Jangkrik Tiba di Pasar Jangkrik Jakarta Timur Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rono Karno langsung menyapa pengunjung dan pedagang Mereka antusias menyambut Rono Karno dan mengajak foto bersama Dalam kunjungan ini Rono mendapat keluhan dari pedagang tentang keterbatasan lahan Rono juga berencana merevitalisasi Pasar Jangkrik dengan program andalannya jika ia mendapat amanah sebagai Wakil Gubernur Jakarta nanti artinya artinya begini saya tahu Pasar Jangkrik sudah lama memang kalau kita lihat kalau kita mau revitalisasi agak sulit lahan ini ini kan boleh diperlukan di jalan dia tidak ada lahan yang di dalam tapi memang satu saat pasar ini sangat dipentingkan nah itulah makanya kenapa kita buka jaring asmara yaitu jaringan untuk aspirasi masyarakat supaya kita usai berkunjung ke Pasar Jangkrik Sidul melanjutkan kampanye ke kawasan Halimakasar Jakarta Timur dari Jakarta tim Liputan Ainews melaporkan sementara calon Gubernur nomor urut satu Jakarta Rituan Kamil menggelar safari politik ke kantor Kadin Jakarta RK berencana menaikan Jakarta sebagai kota global dalam safari politiknya ke kantor Kadin Jakarta RK menyampaikan bahwa salah satu cara menjadikan Jakarta sebagai kota global salah satunya dengan menggelar berbagai pagelaran atau event yang bersifat internasional untuk itu Kang Emil menegaskan dirinya butuh bermitra dengan kalangan pengusaha yang berada di bawah naungan Kadin Jakarta dalam podcast bersama ketua Kadin Jakarta Diana Dewi RK berjanji jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta akan memberikan dana sebesar 5 miliar rupiah per RW untuk mensejahterakan masyarakat berukuran meeting-mitting konferensi KPU Provinsi Jawa Timur menggelar debat publik perdana untuk tiga pasangan calon Gubernur Jawa Timur debat ini mengusung tema transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal guna kesejahteraan masyarakat Jawa Timur Tiga pasangan calon Gubernur Jatim mengikuti debat perdana yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Timur di Gedung Geraha Unesa Surabaya Jumat malam Pada debat Pilkada Jatim ini KPU mengusung tema transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur KPU Jatim menghadirkan tujuh panelis yang merupakan akademisi dari kampus ternama di Jawa Timur yang harus dilansanakan dan diikuti oleh seluruh pasangan calon calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan selama kepemimpinannya sebagai Gubernur Jatim telah berhasil menjadi Lumbung Pangan Nasional Kepala saya dan Mas Janin menyampaikan banyak terima kasih kepada saya masyarakat Jawa Timur hari ini Jawa Timur sudah menjadi Lumbung Pangan Nasional untuk kita tertinggi secara nasional berantakan kota tertinggi secara nasional dan kita tertinggi secara Mas Janin ini artinya bahwa pertanyaan kita malah yang kita 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 sudah berbeda kehasilan biasa sedangkan Paslum Pilgub Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini Gus Hans menyampaikan visi misi Jawa Timur Resik yang selama ini menjadi moto kampanyenya di Jawa Timur di Jawa Timur Resik demi tercapai masyarakat adil dan makmur berkepribadian dan berkeadaban Resik artinya birokrasi pemerintah yang berintegritas adil dan setiap masyarakat tanpa disinasi dan melahir mendapatkan pelayanan kehidupan makmur adalah sejahtera untuk seluruh masyarakat di Jawa Timur sementara itu tim pasangan nomor urut 1 Luluk Lukman mengaku tidak ada persiapan khusus dalam debat namun lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat sebagai data saat debat momen debat pertama di Indonesia dimana calonnya ini kan perempuan semua ya jadi dengan berbagai latar belakang kami terrekat kami gitu ya apalagi dua kandidat itu orang udah punya ekspektasi yang luar biasa dan itu itu menyenangkan aja buat kami gak punya beban kita ini gak pernah punya urusan dengan masa lalu kami jadi insyaallah kita menyampaikan apa yang menurut kami berdasarkan yang kita serap di masyarakat itulah yang akan bisa menyentuh hati rakyat Jawa Timur debat pilkada jatim berikutnya akan digelar pada 3 November 2024 dengan tema ekonomi dan infrastruktur pertumbuhan dan pemerataan sarana-prasarana serta terkait lapangan pekerjaan dari Surabaya Jawa Timur Rahmat Ilyasan Anyus melaporkan Pemirsa Pemirsa Jelang Pilkada 2024 Partai Perindo siap mendukung dan memenangkan pasangan calon di setiap daerah seperti di Bekasi, Jawa Barat dan juga Kabupaten Batubar, Sumatera Utara Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio juga menggelar rapat kerja dan konsolidasi guna memperkuat strategi pemenangan untuk pasangan Cakada yang telah diusung Partai Perindo tegak lurus mengusung calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi Tri Artianto Cahyono Abdul Haris Bobihoe untuk memenangkan paslon ini Partai Perindo mengelar rapat kerja cabang khusus bersama pengurus DPP, DPW, DPD serta partai pengusung lainnya yang turut dihadiri langsung calon wali kota Bekasi nomor urut 3 untuk melakukan konsolidasi dikemas dengan rapat kerja cabang khusus karena ini khusus untuk dalam rangka untuk bagaimana mendorong konsolidasi ini dalam rangka untuk pemenangan pilkada di kota Bekasi tahun 2024 untuk pemenangan Pak Tri Artianto dan Pak Tri Bio Perindo akan turun ke lapangan dor-dor untuk mensosialisasikan mana yang layak untuk menjadi seorang pemimpin di kota Bekasi sebetulnya di Kabupaten Batubara Sumatera Utara DPW Partai Perindo mengelar rapat penguatan struktur dan konsolidasi untuk kemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara nomor urut 2 Baharudin Siagian Syafrizal kita mengusung pasangan baharudin Siagian Syafrizal dengan nomor urut 2 dalam hal ini kita memberikan arahan dan secara struktur semuanya tegak lurus mendukung bahar Syafrizal dengan mengaktifkan semua melibatkan kader-kader partai pengusung maka besar harapan baharudin Siagian dan Syafrizal menang di Pemilu Kada 2024 ini seluruh kader dan pengurus partai berlambang Raja Wali mengembangkan Syafizal ini berkomitmen akan terus berjuang untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung di Pemilkada Serentak 2024 Tim Liputan Ainews melaporkan Pemirsa Uniteras Krim Polsek Sukarame meringkus seorang pria pelaku penipuan terhadap 75 orang mahasiswi di bandar Lampung-Lampung pelaku menggelapkan uang para korban hingga ratusan juta rupiah dengan modus menawarkan sewa kamar indekos milik orang lain dengan harga murah Tersangka Arya Putra Jaya Negara 43 tahun tak mampu berkutik saat tim reskrim Polsek Sukarame melakukan penjemputan paksa terhadap dirinya di sebuah rumah kontrakan di perumahan Emerald Hill di kawasan Jalan R.E. Marte Denata Kelurahan Sukamaju Bandar Lampung Tersangka ditangkap usai melakukan penipuan terhadap 75 orang mahasiswi dengan modus menawarkan sewa kamar kos murah yang bukan miliknya di sekitar kawasan kampus UIN Radin Intan Lampung dan Institut Teknologi Sumatera Menurut para korban modus pelaku menawarkan kamar kos yang bukan miliknya dengan harga murah yaitu kisaran 7 juta rupiah per tahun sementara harga sewa yang sebenarnya yaitu 9 juta rupiah Namun setelah melakukan pembayaran untuk sewa selama 1 tahun uang korban tersebut dibayarkan pelaku kepada pemilik kos hanya untuk hitungan sewa selama 2 bulan Kasus ini terungkap saat para korban kembali ke kosan setelah pulang kampung dan mendapati kamar yang mereka sewa telah dihuni oleh orang lain Akibat ulah pelaku 75 orang mahasiswi mengalami total kerugian lebih dari 500 juta rupiah kalau dari pengecekan kami kasih dari keterangan dari tersangka dan korban yang sudah melapor kesini sekitar 75 orang itu sekitar 500 juta lebih uang itu dihabiskan sama pelaku uang itu dihabiskan kami tanyakan tidak ada bekasnya dihabiskan untuk kehidupan sehari-hari poya-poya dan bersama keluarganya selain menangkap tersangka polisi juga mengamankan barang bukti berupa handphone dan bukti transfer dari kwitansi serah terima dari Banar Rampung Andreas Afandi Ainews melaporkan berlibur ke Malaysia ada tempat rekreasi yang tidak hanya memberikan kesenangan semata ada juga pengunjung ini yang diajak belajar dengan kepingan balok kira-kira di mana tempatnya langsung saja saya akan membawa Anda menuju ke sana taman hiburan bertema permainan kepingan balok atau Lego di Malaysia ini merupakan yang pertama di Asia Tenggara di sini pengunjung bisa mencoba berbagai wahana dari yang santai sampai yang ekstrim seperti roller coaster pengunjung bisa merasakan sensasi meluncur dari ketinggian 18 meter tidak hanya wahana yang memacu adrenalin di sini juga ada wahana tiga dimensi yang memberikan sensasi bertarung dengan gerakan tangan seperti ninja dan yang bikin berdecah kagum ada area miniland amazing Malaysia yang menghadirkan miniatur ikonik negara-negara Asia Tenggara seperti Twin Tower Malaysia dan ada Pura Tanah Lot Bali yang mewakili landmark Indonesia semuanya dibentuk dengan detil dari jutaan kepingan balok lego uniknya di taman hiburan ini tidak hanya menawarkan kesenangan tetapi juga edukasi untuk keluarga terutama anak-anak selain taman hiburan di kawasan Legoland Resort Johor Bahru Malaysia juga ada akuarium bertema interaktif lego dengan 13.000 penghuni laut seperti ikan pari hiu zebra kuda laut ubur-ubur bintang laut dan masih banyak lagi salah satu primadonanya ada Ocean Tank yang merupakan terowongan laut dengan pandangan 180 derajat dari dunia bawah laut sepanjang 6 meter tentunya dengan berkunjung dan menyusuri akuarium raksasa ini dapat menginspirasi wisatawan untuk belajar melindungi serta merawat kelestarian ekosistem laut banyak permainan dan anda boleh lihat environment sangat berwarna dan raksasa sangat interaktif dengan keluarga jadi keluarga dengan anak-anak boleh bermain bersama-sama dalam semua permainan yang kita ada di Legoland ini jadi kita ada Legoland Timpark Legoland Waterpark permainan air dan juga sea life dengan banyak hidupan laut tidak ada liburan yang lengkap tanpa bermain seluncuran air ya taman air di Legoland Malaysia ini merupakan kolam renang terbesar yang mempunyai 20 seluncuran air kolam arus dengan berbagai permainan air interaktif yang seru setelah bermain dengan semua rangkaian atraksi dan juga aktivitas yang ada di Timpark Aquarium Interaktif dan Waterpark ini memang menjadi kawasan destinasi wisata keluarga yang seru juga menyenangkan ini kita dibuat takjub dengan keajaiban permainan Lego atau kepingan balok yang dapat mengembangkan imajinasi serta kita diberikan banyak pengalaman belajar sambil bermain dari Johor Bahru Malaysia Atika Sugiarti I News melaporkan Pemirsa menjadi wilayah paling utara di provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Berau ternyata menyimpan segudang destinasi wisata nan indah salah satunya yakni Pulau Kristal meski letaknya tersembunyi pulau tersebut menjadi buruan wisatawan karena keindahan pasir putih yang dimilikinya berikut informasinya Pulau Kristal yang berada di wilayah paling utara provinsi Kalimantan Timur ternyata memiliki segudang destinasi wisata yang indah dan mempesona meski tempatnya tersembunyi pulau Kristal memiliki pantai pasir putih dan menjadi perburuan wisatawan karena keindahannya untuk bisa menikmati pulau nan indah ini wisatawan bisa menempuh perjalanan darat dari Tanjung Redep menuju biduk-biduk dengan menempuh perjalanan selama 4 hingga 5 jam lelah lelah selama perjalanan akan terbayar dengan keindahan pulau Kristal pengunjung juga bisa memanfaatkan untuk bermain berbagai permainan seru di atas pasir putih yang lembu pulau yang memiliki luas 10 hektare ini berdekatan dengan Selat Makassar merupakan salah satu surga yang tersembunyi airnya yang sangat jernih dengan gradasi warnanya biru dan hijau itu tidak menyatu bisa dilihat perbedaannya jika kalian berkunjung langsung ke pulau kandungan kecil dan airnya itu bening makanya kita julukin pulau kandungan kecil ini pulau Kristal itu luar biasa di sana berusaha yang luar biasa dan sangat alami saya berusaha dengan nyaman di sana luar biasa kemana di sana bagaimana pemirsa Anda sudah memiliki destinasi wisata air pegang jika belum Anda bisa mengunjungi pulau Kristal karena di sini Anda bisa menikmati dan melihat surga yang tersembunyi dari berau Kalimantan Timur Zuhri Ayus melaporkan selamat menikmati Terima kasih.